selamat menikmati kemudian kita klik start lanjut kemudian klik yes kemudian klik continue kemudian klik close nah setelah muncul menu seperti ini kemudian kita klik play apply oke kita mau ganti ECU kemudian kita klik yes ini semua kondisinya kita centangi satu per satu nah disini membaca data dari kontrol unit yang lama nah jika muncul informasi seperti ini kemudian suite kontaknya di offkan nah setelah ECU yang baru di install atau dipasang kemudian suite kontak di on kan setelah di on kan kemudian kita klik ok nah ini disini connect atau terhubung dengan kontrol unit kemudian kalau muncul seperti ini klik ok itu artinya gratis tidak bayar software nah kita tunggu proses upload atau install sampai selesai kemudian muncul ini kita offkan suite kontak nah kita tunggu 10 detik nah kemudian kita on kan lagi kita tunggu sampai prosesnya selesai nah ini kemudian langsung kita klik ok kalau muncul info seperti ini kita klik no nah setelah proses semua operation complete kemudian kita back ya proses install software ECU sudah selesai jangan lupa subscribe channel saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati